Kepanikan melanda pasukan pertahanan Israel atau IDF dalam menghadapi serangan dari militan Palestina. Hal itu terjadi karena stok rudal pencegat sistem pertahanan udara Iron Dome Israel mulai menipis. Bahkan Iron Dome diprediksi tidak akan cukup untuk menangkis lebih dari 100 ribu rudal di saat perang masih bergejolak. Dilansir dari poskota pada Kamis 8 Agustus 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh Tom Karako, Direktur Proyek Pertahanan Rudal di Center for Strategic and International Studies. Itu kapasitas inventaris Iron Dome. Tidak akan cukup Iron Dome di dunia untuk menangani 100 ribu roket dan itu bukan kesalahan Iron Dome atau sistem lainnya. Itu hanya aritmatika dasar jelas Karako. Meski demikian John Sowers, mantan Kepala Badan Intelijen Rahasia Inggris MI6 dan Duta Besar Inggris untuk PBB di Financial Times menilai bahwa Netanyahu mengabaikan hal itu. Ia menilai Netanyahu bersikukuh meningkatkan ketegangan dengan militan Palestina meski Israel dilanda krisis amunisi. Perdana Menteri Israel itu bersiap untuk meningkatkan ketegangan di kawasan itu daripada berusaha meredakannya tegasnya. Pasalnya hal itu terlihat dari keputusan Zionis dalam menghabisi nyawa pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton!